Pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini yang berbahagia, sangat tepat jika pesantren menjadi pusat perdamaian dunia karena di dalam pesantren terdapat nilai-nilai perdamaian yang pertama adalah nilai kemaslahatan para santri banyak sekali yang membina umat menebarkan ilmu dan juga norma-norma agama maupun tradisi Nusantara kepentingan umum selalu didahulukan menjawab problematika masyarakat dengan cara yang arit nilai yang kedua yaitu penggerak komunitas banyak sekali dari pesantren membangun komunitas-komunitas kecil yang berdasarkan keagamaan, sosial maupun ekonomi yang bisa mewujudkan unsur Pancasila seperti gotong royong sejak di pesantren pasti santri juga diajari tentang gotong royong yang kita sebut saja adalah tradisi roan dimana para santri bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan pesantren nilai yang selanjutnya yaitu nilai keharmonisan di pesantren tidak semua berasal dari daerah yang sama mereka berasal dari daerah, suku, dan bahasa yang berbeda-beda mau tidak mau pesantren mendidik santri-santrinya untuk selalu membangun nilai keharmonisan antar-santri sehingga kelak mereka tidak kaget ketika terjun di masyarakat yang lebih beragam selanjutnya tentu saja nilai spiritual di dalam pesantren kita diajarkan berbagai macam ilmu agama penanaman diri bahwa kita adalah olifah di muka bumi yang harus menjaga bumi bukan merosak dan harus melestarikan bukan menghancurkan sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjaga hasanah kearifan lokal pesantren mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian di muka bumi ini Assalamualaikum Wr Wb